Aku senang banget sih bisa hadir di ulang tahunnya Santrina Karena dia juga salah satu temen-temen aku Dan semoga penemangnya Santrina jadi Santrina itu orang yang baik dia cirkul dan dia anaknya tuh kayak Dan dia tuh anaknya kayak gimana ya kayak fun lah anaknya Untuk usia 15 tahun kedewasaan Santrina itu udah cukup teringkat banget dibanding anak-anak 15 tahun semayangnya Karena dia juga mungkin dididiknya berbeda dari anak-anak yang lain Jadi pendewasannya masih belum muncul Aku suka ini bawa kado Bawa rumah sama adalah kado spesialnya Ya kita emang deket ya Sebagai sahabat dunia Pasti kita Anggung asik kado spesial ke Santrina Sampai sih Diatnya ya Biasa aja Karena semua kan hidup pasti ada jalannya sendiri ya Mereka harus punya jalannya sendiri Misalnya Siapa yang penting sama siapa Itu kan Ini hanya jalannya sendiri Terus yang menarik Santrina itu Menariknya karena dia cerit Anak yang sangat kerja Dia Itu Menarik banget dibuat Karena aku Dia menarik Tauan kecerdasan Dia Sangat Kuasa Tugas ya Aku gak terbebasnya Karena Yang menjalankan hidup kan Kita juga Jadi Kita jalanin aja Santrina Aku selalu hilang Dari Dulu Aku juga Sepertinya Friends sama Santrina Jadi Santrina Sosok ini Masih Masih Yau ini sih ya Ngobrol-ngobrol Gia saat ini Pastinya pernah ya Karena Temen-temen Kita ngobrol-ngobrol Ya pasti Ujung-ujungnya ada juga Pasti ke arah tanah sananya Ya Ya Ayo Nir Gimana ya Eh Dari Kalau dari aku sih Iya Siapapun yang cocok sama aku Ma будете Itu yang 象 9,5 Nah itu 9,5 Dari 10 kenapa bisa sampai segitu tingginya emir senang sama alin seneng setengah karena itu anaknya lucu gimana ya ngomong jadi ada sisi yang beda-beda antara keduanya dari itu kalau Sandrina nilainya berapa dan yang paling tinggi apa nilai sisi yang apa ini minggungkan kalau Sandrina ya dari segi gila jensinya sih yang menarik berapa persen tadi 65% tuh 9,5 hal ini yaitu nah yang Sandrina berapa nilainya 9,6 gimana tuh Lin eh Mir gimana tuh berarti tinggian Sandrina dong ya kan presentasinya berbeda sedikit tapi yang serak di hati alin atau Sandrina itu kalian jawab sendiri harapan dari aku semoga Sandrina jadi pribadi yang lebih baik dan semoga nih bisa cepet-cepet ketemu berupanya dan sukses selalu karirnya ya pokoknya pushyam the best-the best laporan selamat menikmati